Jumlah batas atau tempat dimulainya ibadah haji atau umroh. Di dalam mikot ini, jumaah calon haji mandi kemudian memakai kain ikhrom bagi jumaah pria dan mengenaikan sholat ikhrom kemudian berniat. Untuk jumaah calon haji gelombang kedua, mikot dijalankan di bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Jumaah usia lanjut banyak menemui kendala ketika mengenakan kain ikhrom. Selain itu banyak jumaah yang tidak membawa kain ikhromnya karena masih berada dalam bagasi pesawat. Karena itulah dibagikan kain ikhrom gratis di sini. Kadang-kadang kita mengalami kendala-kendala di lapangan, terutama para jumaah haji kita, paling banyak adalah lupa membawa kain ikhrom ataupun lupa membawa sandal dan lain sebagainya dari dakar iPod memberikan secara cuma-cuma kepada jumaah. Para calon haji ini menyambut baik adanya pembimbing mereka dalam menjalankan berbagai prosesi di dalam mikot. Mereka berharap pelayanan terus membaik ke depannya. Alhamdulillah sesungguhnya kami mendapatkan pelayanan yang baik dan mudah-mudahan pelang peningkatan pelayanan itu bisa terus-terus dirasakan oleh para jumaah. Jumaah calon haji Indonesia ditargetkan akan seluruhnya tiba di Tanah Suci Senin sore nanti. Hari Senin merupakan batas terakhir yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi bagi seluruh jumaah calon haji dari berbagai negara untuk tiba di Arab. Terima kasih telah menonton!